Baiklah kakak-kakak sekalian selamat sore Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Saya seperti biasa ingin kakak-kakak semua membuka mic-nya Kita berisikan ruangan sebentar Dengan selatih kaki kita Silahkan dibuka mic-nya kakak-kak Kak Ledi boleh dibuka mic-nya kak Ledi Oke Belajar untuk bergerak Terima kasih Oke terima kasih Pak Juanda Hafis Silahkan pak Pimpin doanya pak Masih mute pak Sudah belum enggak Sudah Sudah Oke Baiklah Kekarang kasihan kakak-kakak sekalian Sebelum kita memulai Kegiatan kita pada sore hari ini Alangkah baiknya kita berdoa Menurut agama dan kepercayaan masing-masing Berdoa Dipersilahkan Selesai Terima kasih kak Oke Sama-sama Terima kasih kak Hafis Hari ini cukup panjang Waktu kita kakak-kakak Kita jalani dengan senang hati Saya akan memulai dengan membagikan screen Seperti biasa Apakah layar saya sudah terlihat Belum ya kak yang mulai terlihat Oke kak Ini salam pembuka seperti biasa Salam dan bahagia Assalamualaikum Wr. Wb Salam danai sejahtera Om Swastiasu Namo Buddhaya Salam kebajikan Rahayu Untuk kita semua di ruang virtual ini Kali ini kita akan membahas Modul 1.4 Yaitu Isu-isu sosial dalam Bejokat Ini Pembukaannya 5 menit Kita lihat Icebreaking dulu ternyata kak Kita langsung ke materi Kita icebreaking dulu Nah ini kita kan pernah nih Icebreaking yang dituliskan Satu nama benda atau hewan Yang menggambarkan diri Anda Di kolom chat Kali ini Lalu ceritakan ya Karakter apa yang ada Di dalam benda atau hewan Tersebut yang mirip dengan Anda Oke kakak-kakak Langsung saja Dituliskan nama hewan atau benda Kalau bisa beda dengan yang sebelumnya Berbeda dengan yang sebelumnya Seperti Yang lalu Nama Benda Dan karakter Khasnya apa Silahkan kakak-kakak Dalam waktu 5 menit Kak Deni Agiat Satangga Yang lain Kak Leni Burung Kak Ridho Pluit Kak Pirdau Singa Karakter pemimpin Kak Ri Burung Kak Satria Burung Satu dua tiga Aduh berbulu Berbulu semua burung nih Kak Muhammad Wahid Lebah Karena diharapkan Bermanfaat Bagi setiap ekosistem Yang dihinggapi Dan sekelilingnya Kak Ri Kak Satria Kak Leni Ini burung Kak Ferdi Ardian Pena Oke kakak-kakak Sambil menunggu yang lain Saya mau dengar Kak Leni Kenapa tuh Karakter burung Kak Boleh cerita sedikit Kak Satu minit ya kak ya Kak Leni Ya baik Baik kak Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Buat semuanya Saya milih Hewan burung Pertama Kalau dengar Kicauan burung itu Nyaman rasanya kak Kemudian Kayak Suasana di perkampungan Pedesaan Kayak bikin tenang Seperti itu Kemudian Burung itu bisa terbang Kemana-mana Kak Leni Izin memotong sebentar Kakak-kakak sekalian Yang mendengar Kicauannya Kak Leni Merasa tenang Silahkan Oke lanjut Kemudian kalau burung itu bisa terbang Kemana-mana Dia bisa masuk ke Bebas kemanapun Ibaratnya kalau kita Mau menuntut ilmu itu Setinggi mungkin Bisa kita Dimanapun Kapanpun Asal ada kesempatan Tetap terus belajar Terus terbang Jangan takut dengan Ketinggian Jangan takut dengan Segala macam Terpaan angin Badai dan lain sebagainya Tetap berusaha Bekerja keras Untuk Kebaikan di masa yang akan datang Mungkin itu Kak Terima kasih Assalamualaikum Keren burungnya Kak Leni Analogi burungnya Buk tangan Kak Leni Kita dengar burungnya Kak Satria Gimana nih Burung juga nih Kak Satria Boleh Kak Satria Apakah sama atau beda Dengan burungnya Kak Leni Kak Satria silahkan Kak Satria Kak Satria Nampaknya Tidak Bukan suara Kak Ari deh Burungnya Kak Ari Sama kak Sama cerita burungnya Kak Leni Selamat Kak Ari Baik Kak Terima kasih Kak Waktunya Hampir sama Kayak Kak Leni Kalau burung itu Bisa Terbang Tinggi Kemana aja Kak Itu aja Kak Kalau milik burung Oke terima kasih Kak Oke terima kasih Kak Kak Itu Bukunya Dikit Pencerahan buat kita Bagaimana Filosofinya Kak Leni Dan juga Kak Ari Bahkan Kak Satria Juga tiga orang dari kita Filosofinya Seperti itu Bahwa Ya Menenangkan Tenang dan menenangkan Dengan kecauannya Bebas Dan Terbang tinggi Tanpa batas Dengan Sayapnya Gitu Kak Leni Kak Ari Baik Kak Kita kembali Ke Slide Oke Sudah kelihatan Ini Kesempatan bersama Seperti biasa Menyalakan kamera Situasional ya Mematikan mikrofon Hadir Sertunya Ini Selalu Saya Taatkan Dihadir Sertunya Yang paling penting Karena Penting untuk kita Penyerapan materi Agar nanti Kita pun Penyampaian materi Kepada Guru-guru Diseminasi Nanti Bisa maksimal Menghargai Waktu bersama Memaksimalkan Fitur Set Dan ini juga Gangguan teknis Adalah Hal wajar Ini bisa terjadi Pada siapa saja Kapan saja Kadang di luar Kedugaan kita Oke Kemana kita akan Berangkat nih Dalam 5 menit ke depan Kita lihat Tujuannya Pertama Peserta Mampu Mengidentifikasi Bentuk Isu sosial Yang muncul Dalam Pembelajaran Pembelajaran Kedua Peserta Memiliki Kesadaran Yang kuat Untuk Menanggulangi Situasi Yang memunculkan Isu sosial Dalam Pembelajaran 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 Ini bagi Kakak-kakak Yang telah Yang sempat Membaca modul Saya tidak Terlalu khawatir Dengan tujuan Nomor 1 ini Namun Ketika kakak Tidak membaca modul Saya pernah menemukan Kesalahan Persepsi Bahwa yang dianggap Isu sosial Itu adalah Berita-berita Sosial Di luar Di luaran Yang kita inginkan Adalah Isu sosial Dalam konteks Pembelajaran Dalam Di sekolah Itu kakak-kakak Ini saya Perlu sedikit Agak menekankan Mengidentifikasi Bentuk isu sosial Itu dalam Pembelajaran Nah ini Agenda kita Dalam 135 menit Kedepan Atau 2 jam 15 menit Atau 3 jam Pelajaran Dalam 15 menit Pembukaan Tujuan dan agenda Sampai dengan saat ini Kemudian Dalam 15 menit Juga Kita Diskusi Tentang konsep Atau pendahuluan Untuk modul ini Kemudian Dalam 10 menit Ada sedikit Kuis Mengenai Contoh isu-isu sosial Dalam Pejoka Lalu Dalam 45 menit Ini Kakak-kakak Jadi Saya rasa Kalau Diskusi ini Tidak Mengantukan Ya Kakak-kakak Nanti kita akan Dibagi kelompok Menjadi Tiga kelompok Ada diskusi Mengenai Bagaimana Kita bersikap Lewat Nanti Melalui Pembahasan Sudi kasus Bagaimana kita Bersikap Nanti Melalui Pembahasan Sudi kasus Dibagi Tiga kelompok Kemudian Dalam 35 menit Kita akan Mereflesikan Pengalaman Terkait Isu sosial Dalam Pejoka Di lingkup Kelas Atau sekolah Masing-masing Ini Kakak-kakak Jika ada Yang punya Pengalaman Menarik Langkah Baiknya Di-share Walaupun Itu pengalaman Baik Ataupun Pengalaman Buruk Di-share Agar kita Mendapat Insight Lain Dari Rekan-rikan Kita Nanti Untuk Menanggulangi Isu tersebut Atau Jika Kita Mendapatkan Kejadian Yang sama Di hari Yang akan Datang Kemudian 15 menit Menutup Tentang Penjelasan Terus Dan Refleksi Akhir Modul 1 Di 4 Oke kakak-kakak Kita lanjutkan Ini dalam 15 menit Mengapa Nah kakak-kakak Pasti Pernah Menemukan Di sekolah Ketika Guru Memberikan Pengumuman Anak-anak Hari ini Kita akan Belajar Tentang Senam Aerobik Lalu Murid Laki-laki Spontan Berteriak Huu Gitu ya Atau 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 Penerimaannya Tidak Tidak Nyaman Tidak Tertarik Nah Ketika Kejadian Demikian Bagaimana Respon Anda Bagaimana Respon Kita Dan Mengapa Anda Berespon Seperti itu Boleh siapa yang Mau Berbagi Pengalamannya Sedikit Satu Menit Saja Tentang Kejadian Ini Last hand Silahkan Oke Silahkan Kak Lenny Silahkan Kak Lenny Langsung Saja Kak Baik Terima kasih Saya Pernah Mengalami Ini Karena Terus terang Pelajaran Aerobik Ini Kurang Disukai Khususnya Anak Laki Laki Karena Kalau Saya Perhatikan Anak Laki Laki Itu Sulit Mengkoordinasikan Gerak Antara Gerakan Kaki Gerakan Tangan Secara Bersamaan Itu Agak Sulit Kalau Untuk Anak Laki Laki Dia Lebih Suka Gerak Yang Ini Bermain Bola Contoh Dari Sebagainya Beda Dengan Anak Perempuan Kalau Anak Perempuan Lebih Suka Gerakan Yang Seperti Ini Ada Koordinasi Ada Iringan Irama Ini Anak Perempuan Lebih Suka Sini Saya Merespon Anak Saya Memberikan Pengertian Kepada Anak Laki Laki Bahwasanya Semuanya Ini Karena Ini Termasuk Kedalam Materi Pelajaran Kita Anak Laki Laki Tetap Harus Ikut Suka Enggak Suka Tetap Ikut Tapi Bagaimanapun Nanti Prosesnya Anak Ikuti Dan Tetap Ikut Belajar Tidak Langsung Saya Ganti Dengan Pelajaran Laki Tetap Ikut Pelajaran Sama Namun Butuh Mungkin Perhatian Khusus Kalau Anak Perempuan Bisa Sedikit Diberikan Contoh Dia Sudah Cepat Kalau Digerakan Senam Tapi Kalau Untuk Laki Laki Dia Mungkin Agak Agak Dari Awal Dari Awal Benar Dari Awal Gerakan Langkah Kaki Tangan Itu Diulang Ulang Lama Anak Anak Itu Tertarik Juga Bisa Dan Mampu Begitu Saya Merespon Kenapa Saya Respon Seperti Itu Karena Semua Anak Itu Wajib Melakukan Ataupun Ikut Menerima Pembelajaran Atau Materi Yang Sama Tidak Dibedakan Maupun Jenis Kelamin Laki Laki Maupun Perempuan Seperti Itu Kak Oke Terima kasih Kalian Boleh Tahu Kalian Mengajarnya Di Tingkat SMP Jadi Tingkat SD Kak Oke Siap Kalian Jadi Diberi Pengertian Ya Kak Ya Pengalaman Dari Kalian Pengalaman Yang Lain Tahan Dulu Kak Ya Ini Kita Ambil SMP Saja Lalu Berikutnya Bentar Nah Ini Ketika Guru Memberikan Pengumuman Anak-anak Hari ini Kita akan Bermain Sepak Bola Murid Perempuan Silahkan Bermain Di Lepangan Sebelah Dan Murid Laki-laki Di Lepangan Yang Sini Murid Perempuan Berteriak Siapa Yang Mau Berbagi Tentang Ini Pengalamannya Dan Bagaimana Responnya Mengapa Berespon Seperti Itu Silahkan Ulva Baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Terima kasih Kesempatan Yang Telah Diberikan Kalau Saya Mengajar PJOK Yang Saya Alami Ketika Saya Membagi Dua Kelompok Membedakan Antara Sepak Bola Putri Dengan Sepak Bola Putra Ketika Anak Perempuan Itu Merasa Anak Laki-laki Dan Perempuan Merasa Minder Karena Dia Sudah Tahu Gendernya Tadi Dia Merasa Yang Perempuan Tadi Tidak Sebanding Tidak Setimpal Untuk Bermain Dengan Kelompok Laki-laki Karena Sudah Beda Power Nah Disitu Anak-anak Perempuan Minder Jadi Ketika Anak-anak Laki-laki Ikut Bermain Di dalam Tim tersebut Ya Mereka Sudah tahu Bahwa Anak-anak Laki-laki Sudah Bakalan Menang Dan Jika Anak-anak Laki-laki Tadi Terlalu Dekat Dekat Dengan Kelompok-lompok Wanita Sepertinya Akan Dianggap Enggak Apa Pak ya Enggak Maskulin Kayak itu Ini Agak Susah Mengubah Isu-isu Atau Mengubah Konsep Pikiran Anak-anak Tadi Mungkin Dari sejak Dini Mungkin Pak Harus Diubah Saya Mengajar di Kelas Tingkatan SMA Jadi Itu yang Saya Alami Responnya Kak Ulfa Begitu Dengan Kondisi Seperti itu Gimana Responnya Waktu itu Kak Respon Anak-anak Itu Benar Pak Yang Bapak Bilang Tadi Saling 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 Memberikan Apa Pak Memberikan Umpan Balik Yang Kayak Mengejek Secara Perbal Itu kan Kalau Bisa Itu bisa Juga Kalau Disebut Dengan Bullying Secara Perbal Itu Pak Kalau Secara Tidak Langsung Cuman Berdampak Tidak Berdampak Kecil Tapi Maknanya Itu Dalam Kalau Misalkan Dibahas Ke Konsep Konsep Ini Pak Konsep Ini Jalan Karena Baru Eskapator Baru Lewat Gak Bagaimana Reasinya Kak Ulfa Waktu Itu Respon Anak Anak Kalau Misalkan Saya Campur Dalam Permainan Sepak Bola Putra Putri Tadi Anak Laki Laki Tadi Sedikit Kurang Asik Sedikit Protes Tidak Usah Dicampur Dengan Yang Cewek Dia Menganggap Perempuan Ketika Dia Main Sepak Bola Menjadi Pengacau Mungkin Di antara Mereka Cuman Saya Membuat Peraturan Peraturannya Lebih Disederhanakan Bahwa Anak Perempuan Itu Kalau Bermain Sepak Bola Saya Campur Mix Dengan Gender Tadi Pak Lebih Anak Perempuan Itu Saya Kasih Spesialis Pen Boleh Menyentuh Bola Pokoknya Peraturannya Bebas Boleh Menyentuh Sedangkan Putra Tidak Memaksa Untuk Perampas Modifikasi Aturannya Kak Ulfa Iya Modifikasi Aturannya Pak Biar Tidak Timpang Karena Kak Ulfa Agar Tidak Terjadi Ketimpangan Kak Ulfa Iya Terima Kasih Kak Banyak Yang Bicara Juga Tampaknya Tentang Mas Rani Oke Saya Kasih Satu Karido Yang Lain Sabar Sabar Dulu Nanti Ada Dikusi Kita Sebelakang Karido Silahkan Karido Dari Tadi Kita Angkat Tangan Ya Baik Terima Bertolak Bers antara murid laki-laki dengan murid perempuan. Saya di sana timbul berpikir alasan anak perempuan ini kenapa sampai tidak ingin bergabung dengan laki-laki. Alasan mereka karena peralatannya, Pak. Peralatannya bila menggunakan bola yang sesungguhnya, mereka akan mungkin bila terkena bola, mereka akan merasa sakit dan lain sebagainya. Nah, dari sana saya berpikir bahwa bagaimana kalau seandainya pada permainan sepak bola ini saya ganti peralatannya. Menggunakan bahan yang walaupun kita menggunakan power sekencang apapun, efeknya tidak terlalu signifikan. Artinya kalau kita menggunakan, biasanya kalau anak laki-laki menggunakan, ketika permainan sepak bola, mereka akan mengeluarkan power yang semaksimal mungkin. Karena memang itu, oh ini adalah jiwa saya, jiwa laki-laki. Saya senang dengan permainan sepak bola. Apabila kita tidak modifikasi itu nanti, maka anak perempuan ini otomatis secara tidak langsung mereka akan tersisi. Artinya mereka tidak akan ikut dan tidak akan bergerak sesuai dengan tujuan pembelajaran. Nah, maka dari itu saya coba kemarin, saya modifikasi alat menggunakan bola plastik. Bola plastik dan setelah saya ganti dengan bola plastik, saya mix. Ternyata anak perempuan ini antusiasnya luar biasa untuk bermain sepak bola. Bahkan mereka sendiri yang meminta, begini Pak, setiap pembelajaran, mereka meminta, Pak, ayo Pak, laki-laki dengan perempuan, kita adu tanding sepak bola. Karena mereka tahu bahwa sepak bola itu asik ketika mereka bisa memainkan. Begitu, Kak. Kak Ridho di tingkat apa mengajarnya, Kak Ridho? Saya di tingkat SD. Oke, terima kasih, Kak Ridho pengalamannya. Nah, jadi kalau Kak Ulfa tadi memodifikasi aturannya, Kak Ridho memodifikasi alatnya ya, Kak. Ya, betul, Kak. Boleh deh, Kak Nopri tadi yang angkat tangan ya, yang resen sebelum Kak Andi tadi. Oke, terima kasih, Kak. Waktunya menurut saya mungkin ini lebih kepada perkembangan peserta lidik. Di mana mungkin ada pembagian gender antara yang cewek dan cowok. Karena cewek ini memprioritaskan pada mungkin olahraga atau gerak yang lebih ke feminim. Kemudian yang cowok lebih kepada maskulin. Nah, dari sini juga mungkin dari dua kasus yang sudah disampaikan tadi, mungkin terjadinya suatu perbedaan karakter. Di mana mungkin yang cowok lebih antusias ke sepak bola tadi. Dan yang cewek lebih antusias kepada atretik atau senam tadi kalau tidak masalah. Nah, di sini saya berdasarkan modul yang sebelumnya tadi, mungkin akibat dari perkembangan peserta lidik tadi, di mana minat antara cowok dan cewek ini berbeda. Jadi karakter mereka berbeda. Kemudian yang kedua, yang saya lakukan melihat respon mereka itu, lebih meyakinkan lagi. Karena secara umum tujuan pendidikan PJPK itu harus general, harus umum sifatnya. Enggak hanya untuk laki-laki ataupun hanya khusus perempuan. Jadi cara saya itu dengan memberikan semacam penguatan mindset kepada siswa laki-laki maupun perempuan, bahwa semua olahraga itu harus dilakukan. Pertama-tama seperti itu, Kak. Oke, terima kasih, Kak Nopi, dengan memberikan penertian kepada peserta didik. Kak Vero, sebentar Kak Vero ya. Kak Andi duluan tadi ini tanggung nih, seru nih. Tampaknya ada insight-insight baru nih. Kak Andi, silakan Kak Andi. Kak Andi. Tadi sudah mengangkat tangan, Kak Andi. Tiga, dua, satu, ganti Kak Vero aja langsung. Kak Vero, silakan Kak Vero. Terima kasih, Kak Olana, atas kesempatan yang sudah diberikan. Ini kalau dari pertanyaannya, ini murid perempuan silakan bermain di lapangan sebelah dan murid laki-laki di lapangan yang sini. Berarti tidak digabung ya. Kalau dari konsep pertanyaannya, ini permainan sepak bola tidak digabung. Cuma ini pertanyaannya bagaimana respon dari siswa perempuan. Nah, memang seperti yang dibilang tadi sama Kak Ridu, itu pengalaman yang seperti itu terjadi juga di saya, Pak. Nah, itu caranya memang waktu pertama kali siswa perempuan itu tidak menyukai sepak bola. Kalau mereka itu belum pernah sama sekali. Begitu mereka pernah sama sekali diikut sertakan, ikut main bola, mereka itu memang antusias dan senang. Mereka itu juga merasa keseruan dari sepak bola itu. Sebenarnya intinya mereka sebenarnya dulunya belum pernah. Tapi kalau sudah pernah, pasti mereka intinya senang. Gitu, Kak. Nah, mau pakai bola kaki, mau pakai bola plastik, ataupun bola sepak bola biasa, itu sebenarnya modifikasi saja. Nah, kemudian kalau masalahnya digabung, nah ini sekarang yang digabung ini, Kak. Yang saya itu kurang, ya untuk di tingkat dari, mungkin dari kelas 3 ke bawah, kelas bawah ya, SD ya, 123 itu mungkin tidak masalah. Tapi, kalau yang dari kelas tinggi, yang sudah mulai kelas 5 atau kelas 6, ini yang kok misalnya digabung untuk bermain ini, apalagi tingkat SMP dan SMA. Saya rasa kurang efektif ya, karena masalahnya mereka itu salah satu, mungkin dari fisik ya, fisik yang mungkin sudah berbeda. Karena laki-laki kalau misalnya lari lebih kuat atau tendangannya lebih kuat. Kemudian, nah yang kita hindarin ini ada gesek, istilahnya apa namanya? Terjadinya, ya adu fisik ini, kadang-kadang yang disengaja, kadang-kadang ada yang tidak disengaja. Tapi walaupun begitu, pasti akan ada istilahnya pelecehan seksual seperti itu, Kak. Nah, itu yang kita perlu hindari kalau misalnya digabung di permainan sepak bola, apalagi sepak bola ya. Kadang-kadang anak-anak ini yang sudah akhir balik itu, yang laki-laki itu sengaja kadang-kadang seperti itu. Itu, Kak. Begitu aja, Kak. Terima kasih, Kak Perot. Terima kasih, Kak Perot. Terima kasih, Kak Perot. Satu poin yang saya tangkap dari Kak Perot tadi, ada poin pengalaman di situ, Kak-Kak-Kak, ya. Ketika mereka mengalami pengalaman yang menyenangkan, mereka nagih, Kak Perot, ya? Iya, Kak, betul. Laki-laki pun ketika mereka mengalami olahraga atau pembelajaran senang, itu menyenangkan buat mereka, mereka menyenangkan. Yang penting mereka itu kalau mendapatkan modifikasi permainannya menyenangkan, berarti mereka suka. Seperti itu, Kak Perot, Kak Perot, Kak Sekalian. Itu salah satu poin dari Kak Perot yang perlu kita tangkap, bisa kita manfaatkan, Kak-Kak-Kak. Kak Andi, tadi kandung-kandung tadi, boleh deh? Tulang nyuruh tangan tadi. Maaf, Pak. Laki belakang tadi, Kak. Masih cukup? Kita lanjutkan, Kak. Oke. Cukup, boleh. Benar, kata Kak Perot. Di dalam pertanyaan ini, itu laki-laki dan perempuan sudah terpisah sejatinya. Laki-laki dan perempuan itu memang tidak bisa disamakan dalam beberapa kegiatan. Contohnya, dalam kegiatan olahraga, olahraga saja ada cabur laki-laki dan cabur perempuan. Contohnya, dipon atau olahraga-olahraga yang tingkatan yang lain, pasti ada lompat jauh putra, lompat jauh putri. Limitnya pun berbeda. Limit lolosnya pun berbeda putra dan putri. Apalagi ini dalam permainan. Sejatinya permainan bulah kaki. Kenapa takut dibarengkan? Karena ini kontak fisik. Takutnya di perempuan itu terjadi kontak fisik. Karena kalau lagi bermain, mereka pasti agak-agak berpikir-pikir lagi. Kalau sudah asik main, tumbuh-tumbuh saja. Kita tidak tahu bahwasannya yang kita ajak gabung perempuan itu yang kita takutkan. Apalagi siswa-siswi kita. Saya pernah mengalami seperti ini. Apalagi khususnya saya yang mengajar di SD. SD ini, anak ini pembelajaran PJOK itu kita itu guru yang dinanti. Guru yang ditunggu. PJOK itu guru yang disenangi. Tapi pas bagi-bagi hadiah, guru PJOK yang tidak dapat. Wali kelas semua dapatnya gitu kan. Nah, tapi setelah melihat ini, PJOK itu pembelajaran yang disenangi anak tapi menggunakan metode berbasis permainan. Apabila kita melibatkan itu pembelajaran berbasis permainan, antusias anak lebih tinggi. Makanya kemarin saya pernah membuat suatu permainan mencetak satu ular tangga itu sebesar lapangan bola voli, Pak. Lapan sembilan kali sembilan. Jadi, ular tangga ini menjadikan media alat untuk permainan anak menarik perhatian mereka bahwa dia itu ingin gabung bermain dan mengikuti pembelajaran. Contohnya, di ular tangga itu ada tangga naik dan ular turun. Pas di tangga naik, kita itu kasihkan persaratan. Kasih kertas spiknon itu di kolom yang naik. Dia ngambil salah satu kertas, dia ambil. Persaratan dia untuk naik itu apa? Dia ambil. Contohnya, kita materi ini bola besar, bola kaki. Kita ambil. Nah, di situ dia ada kertas pertanyaan. Sebutkan teknik dasar menendang atau sepak bola. Dia sebutkan dulu, kalau dia nggak bisa menyebutkan, nggak bisa naik. Kemudian di tangga turun, itu intensitasnya, volumenya agak lebih berat. Contohnya, dia waktu di tangga turun, di ular turun, di kotak turun, itu ngambil kertas, di kotak itu, itu sejenis punishment, hukuman, tapi mempraktekan. Kalau tadi cukup menyebutkan, kalau yang turun mempraktekan. Coba praktekan teknik dasar passing menggunakan kaki bagian dalam. Nah, di bagian terakhir, karena guru SD itu 4 JP, Pak. Kalau nggak salah. Kalau kita nggak memodifikasi pembelajaran yang sedemikian, Pak. monoton. Akhirnya, sebelum selesai, anak bermain. Gurunya ngopi. Di kelas, kasih bola. Silakan main, nak. Bapak di kelas, nengok. Yang penting nggak beragam, selesai. Itu mindset pertama guru laraga. Nah, setelah saya memakai ini, media ular tangga ini, menurut saya cukup 4 JP itu. Akhirnya di pembelajaran terakhir, kita bermain, dibagi. Sini perempuan, sini laki-laki. Perempuan pakai bola plastik, laki-laki pakai bola sesungguhnya. Silakan, Pak di tengah-tengah, nonton kamu. Nanti temannya jadi wasitnya. Dengan beberapa-beberapa peraturan yang dimodifikasi. Itu kalau menurut saya dan pengalaman saya yang sudah saya lakukan. Bahkan media ular tangga saya digunakan untuk guru agama, kemudian guru kelas, gunakan media matematika. Dia kalau dia naik, dia sebutkan lima kali lima berapa. Kalau berhasil dia naik. Kalau guru agama, dia ngambil state note kertas itu. Sebutkan, bacalah, basmalah, bacalah surat pendek. Itu digunakan guru kelas dan guru agama. Itu pengalaman saya, Kak. Terima kasih, Kak. Mantap, Kak Andi. Jadi, tadi kalau saya lihat poinnya hubungannya dengan ini, yang terakhir tadi, Kak Andi adalah bola dan aturan itu dimodifikasi ya, merangkum tadi dari Kak Ulta dan yang pertama tadi, Kak Rido ya. Lalu, metode ular tangga itu menarik ya, Kak Andi. Saya juga itu jadi tugas saya waktu ini, kepanen karya CGP, Kak. Saya bikin ular tangga begitu saja, walaupun tidak selesai lapangan poli. Tapi, tampaknya kita sehati bagian itu, Kak. Terima kasih. Kakak-kakak, perlu kita ketahui juga, Kak Andi juga tadi menyebutkan ada olahraga, olahraga itu selalu dipisah sesuai jenis kelamin ya, olahraga konteksi. Namun, kita juga perlu tahu ada olahraga yang digabung loh, olahraga yang konteksi, yang digabung, dan itu kompetitif. Contohnya hoki mix ya, Kakak-kakak ya. Hoki mix itu digabung dalam satu lapangan, Kak. Ada cowok, ada cewek. Kalau nggak salah, seperti itu mungkin Kakak-kakak yang lain, yang pernah main hoki lapangan, ada kelas mix. Dan yang lain, kalau tanpa kontak fisik itu udah jelas di bulu tantis, ada mix ya, mix double, dan lain-lain. Itu jadi pertimbangan kita juga dalam menyikapi isu-isu sosial ini, Kakak-kakak. Sebagai tambahan lawasan. Kita lanjut, Kakak. Mengapa guru PJOKA perlu memiliki kepekaan terhadap isu sosial yang mungkin muncul dalam proses pembelajaran? Kira-kira siapa nih yang mau coba mengelaborasi pertanyaan ini? Kenapa kita harus kepekaan terhadap situasi sosial atau isu sosial di dalam pembelajaran kita? Silahkan, Kakak, angkat tangan yang mau coba elaborasi. Kalau tidak ada, Kak Firdaus sudah, Kak Firdaus? Kak Firdaus? Kira-kira kenapa kita perlu kepekaan terhadap isu sosial ini, Kakak, sebagai guru PJOKA, Kakak? Gimana, Pak? Suaranya kurang inggris, Kakak? Mengapa guru PJOKA perlu memiliki kepekaan terhadap proses terhadap isu sosial yang mungkin muncul dalam proses pembelajaran? Oh, iya, Kak. Terima kasih, Kak. Selamat tanya. Menurut saya, memang guru PJOKA harus memahami isu-isu sosial karena takutnya nanti di perusahaan pembelajaran terkenala karena isu sosial ini, kan, banyak sekali. Jadi, apalagi masalah sosial yang dihadapi anak. Kalau sekarang itu, untuk yang pernah saya alami itu, kan, anak perempuan sudah bisa ngerokok, Kak. Jadi, cukup faktor yang cukup berbahaya sekali. Pergaulan, lepas juga, apalagi ada hal-hal yang guru olahraga sering menemukan hal-hal negatif pada anak, seperti itu. Karena kan kedekatan guru-guru olahraga juga dengan anak-anak, seperti itu, Kak. Saya memang harus kita harus bekas bagi guru olahraga mencari, bukan mencari, tapi menanggapi isu-isu sosial ini, seperti itu, Kak. Oke. Kasah-kasah yang lain ada yang mau coba tambahkan elaborasinya terhadap pentingnya. Oke, Kak Lenny lagi ya, Kak Lenny, silakan. Ya, Kak, baik. Guru PJOKA perlu memiliki kepekaan terhadap isu sosial yang muncul pada proses pembelajaran, karena kalau kita nggak peka, nggak mungkin nanti akan terkendala pada saat proses pembelajaran. Contohnya tadi, adanya ketidak inginan anak-anak ikut pelajaran sepak bola atau ikut pembelajaran di aerobik untuk laki-laki yang perempuan nggak ikut. Kalau kita tidak peka, tidak tanggap, maka proses pembelajaran tidak akan berjalan dengan lancar. Kemudian bagaimana kita memberikan pelayanan kepada pelayanan pendidikan yang sama kepada semua anak itu kalau kita tidak peka. Maka akan terjadilah yang anak perempuan duduk di bawah pohon, yang anak laki-laki bermain kalau pada saat permainan sepak bola. Tapi kalau kita peka, kita peduli, kita memberikan tanggapan respon dengan memberikan penjelasan kepada peserta didik, maka isu-isu sosial tersebut bisa diatasi. Mungkin demikian, Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih, Kak Leni. Untuk kualitas proses pembelajaran, Kak Leni, ya. Kita perlu peka di situ. Kakak-kak yang lain ada juga yang mau mencoba menyampaikan hasil elaborasinya, Kakak-kak. Oke, silakan, Kak Wahid. Semang nggak, Kak Wahid. Ya, terima kasih, Kakak. Jadi, menurut saya, Kak, sedikit saja menambahkan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Kak Leni, memang kaitannya kenapa guru PJOKA harus memiliki kepekaan. Ya, yang jelas mungkin terkait dengan proses pembelajaran itu sendiri ketika kita di kelas, kita lebih bisa memahami karakter anak, kemudian lebih bisa memahami sikap emosional anak kita seperti apa. Jadi, ketika akan menerapkan strategi pembelajaran yang tepat dan maksimal, anak-anak juga ketika dalam mengikuti proses pembelajaran bisa mengikuti dengan maksimal dan hasilnya juga dapat bisa tercapai, Kakak, seperti itu. Jadi, kita lebih, apa namanya itu, lebih melihat kondisi anak terlebih dahulu. Jadi, bisa-bisa melihat, oh anak kita lagi, kira-kira moodnya lagi bagus, kemudian kondisi anak kita seperti apa. Jadi, strategi yang akan kita terapkan ketika pembelajaran mudah-mudahan akan terlaksana dengan baik dan tercapai tujuan yang kita harapkan. Seperti itu saja, Pak. Oke, terima kasih Kak Wahid dan Kakak-kakak sekalian. Jadi, untuk pelancaran proses pembelajaran, namun perlu saya tambahkan Kakak-kakak. Di dalam pembelajaran PJOKA itu, Kak, interaksi antara anak lebih jelas, lebih jelas terlihat, lebih nyata. Dan itu hampir mirip dengan, atau bahkan sama dengan interaksi di kehidupan sosial kita sebagai masyarakat. Oke, Kak Janis sebelum saya menambahkan, boleh Kak Reddy? Oke, terima kasih Kak Maulana sedikit mengomentari dari pertanyaan, mengapa guru PJOKA perlu memiliki kepekaan terhadap isu sosial? Jadi, yang perlu kita pahami bersama bahwasannya isu sosial ini, terkhususnya di pelajaran PJOKA ini memang menjadi suatu penghambat atau tantangan ya untuk kita sebagai guru olahraga. Karena isu-isu sosial ini yang diantaranya yang kita belajar itu ada tiga. Yang pertama, eksklusivitas PJOKA. Nah, ini di sini eksklusivitas yang dimaksud di sini bahwasannya pelajaran PJOKA itu hanya teruntuk siswa-siswa yang memiliki ideal, badan-badan ideal, tidak untuk anak-anak yang atau kurus, atau terlalu gemuk, seperti itu. Nah, ini isu sosial yang pertama. Jadi, di sana ada eksklusivitas tertentu, sehingga ada murid-murid tertentu yang tidak cocok seperti itu, di pelajaran PJOKA. Kemudian yang kedua, masalah isu disabilitas. Di situ juga menjadi suatu permasalahan ya, jadi yang anak disabilitas ini kebanyakan ketika pelajaran PJOKA itu tidak mendapatkan tempat seperti itu. Tidak kesulitan. Akhirnya di pelajaran PJOKA, seperti disabilitas, ada tangannya atau kakinya, bagian kaki atau disabilitas yang lain, itu menjadi penghambat untuk dia mengikuti pelajaran PJOKA. Dan yang terakhir ada isu sosial tentang masalah gender tadi ya. Masalah gender. Jadi, gender ini memang berbeda di antara gender dengan jenis kelamin atau seks tadi ya. Jadi, memang kalau secara penempatannya untuk jenis kelamin memang untuk digabungkan memang agak singku seperti itu. Namun kalau untuk masalah gender, jadi yang perlu kita ketahui gender itu bukan berarti menyamakan antara laki-laki dan perempuan, namun menyamakan tempatnya seperti itu. Jadi, setiap laki-laki ataupun perempuan memiliki tempat yang sama, memiliki hak yang sama di dalam pelajaran PJOKA. Nah, jadi di sini dari isu-isu sosial itu memang guru PJOKA perlu pekah. Jadi, dengan mengetahui isu sosial ini, diharapkan guru-guru PJOKA itu bisa mencari solusi seperti itu. Mengetahui tentang isu sosial, mencari solusi, sehingga memastikan setiap peserta didik itu mendapatkan tempat yang sama di pelajaran PJOKA. Seperti itu, Kak Maulana. Terima kasih. Terima kasih, Kak Redi. Jadi, PJOKA itu harus inklusi, memberikan kesempatan yang sama, merangkul semua, Kak Redi. Saya ulang tadi ilustrasi yang tadi, Kak. Bahwa PJOKA ini, di dalam pelajaran PJOKA itu interaksi antara anak mirip dengan interaksi sosial di masyarakat. Beberapa tahun yang lalu, satu hari saya menemukan anak-anak kecil di sekolah. Di sekolah ini, Kak Ayah, bernyanyi. Chen Chen, ini supporter kersib. di King Bonek sama saja. Asal jangan dejek. Dejek itu net. Kakak-kakak, coba kakak-kakak bayangkan. Jika kejadian-kejadian seperti itu, kita biarkan mulai dari pelajaran PJOKA, berkembang ke masyarakat, lalu nanti mereka lepas dari tingkat sekolah, yang dari SD ke lepas ke SMP, yang SMP ke lepas ke SETA, dan kita melewatkan, mengingatkan di bagian itu, atau memperbaiki di bagian itu, Kakak-kakak. Hasilnya ya, ketika Persija main ke Bandung, harus pakai ratis, Kak. Karena ada kebencian yang tertanam sejak kita biarkan, gitu, Kak. Ada kebencian atau bullying, atau apapun yang terjadi di dalam konteks pendidikan, kita biarkan. Tapi kalau kita berusaha meluruskan itu, isu-isu seperti itu di sekolah kita, atau di pembelajaran kita, paling tidak mungkin beberapa persen kita bisa meminimalisir hal seperti itu, Kakak-kakak. Itu efek global yang kita harapkan. Sehingga pada saatnya nanti, saya selalu mencontohkan cekak bola itu, Persija dan Persija, Kakak-kakak, karena bekentara sekali, apa, kebencian antara supporternya. Kita akan menemukan supporter Persija dan Persija itu bernyanyi bersama-sama, menyemangati tim mereka sendiri, tanpa ada ketakutan dari supporter lawan yang hadir ke lapangan lawannya, ataupun tanpa perlu pengawalan rantis, gitu. Mereka bisa timnya itu masuk ke lapangan, naik bis seperti ke lapangan-lapangan yang itu, itu, Kakak-kakak, salah satu contoh saja, Kakak-kakak ya. Contoh efeknya, kenapa kita tidak boleh membiarkan isu-isu sosial yang bisa merusak, baik itu pembelajaran, merusak masa depan, merusak kehidupan semuanya, Kakak-kakak. Itu sedikit gambaran. Kita lanjutkan, Kakak-kakak ya. Ini, perbedaan individu-individu sebuah pencayaan yang akan ditemukan pada peserta didik dalam proses pembelajaran. Maka proses pendidikan harus mampu mengakomodir segala jenis perbedaan dalam sistem yang relatif terbuka atau inklusif ini seperti yang tadi Kak Redi jelaskan ya, ini rangkumannya. Lalu ini juga elemen sosial yang beragam dalam dan melekat pada diri peserta didik dapat memicu munculnya isu sosial dalam proses pembelajaran pejokah ini. Maka kita perlu melatih kemataan untuk menganalisis situasi dan mengarahkan agar proses pembelajaran tak efektif dan bermakna bagi peserta didik ini Kakak-kakak, Kak Leni tadi jelaskan dan lain-lain. Oke, kita lanjutkan, Kakak-kakak. Ini, sorry. Apa isu sosial, apa saja yang mungkin muncul dalam lingkung pembelajaran pejokah tadi sudah disampaikan oleh Kak Redi tadi. Ada isu eksklusif kita, ada kesetaraan gender, ada apalagi tadi disabilitas ya, Kakak-kak ya. Yang lain ada isu karakter juga, ada lagi eksklusif, inklusif, karakter, kesetaraan gender. Ini, ini jika di tahun lalu dimasuk juga isu-isu tentang permainan tradisional yang luntur atau kebudayaan yang luntur, Kakak-kakak. Kita lanjutkan. Ini, silahkan mencermati fakta-fakta yang mungkin terjadi dalam lingkung pembelajaran pejokah. Tuliskan di kolom chat mengenai isu sosial apa saja yang muncul dalam fakta tersebut. Oke, Kakak-kakak, siap-siap menulis di kolom chatnya. Kita lihat, mulai dari nomor satu. Tina, salah satu murid yang memiliki berat badan berlebih, tidak mau melakukan senam role depan dan role belakang di depan murid-murid lainnya. Kira-kira isu apa yang muncul di sini, Kakak? Silahkan ditulis di kolom chat. Gimana nih, Kakak? Nomor satu. Nomor satu, Kak. Isu apa yang muncul? Eksklusifitas, Kak Jenny. Kak Wahid, eksklusifitas. Yang lain, Kak Leni, perbedaan fisik. Kak Jenny lagi disabilitas. Eksklusifitas, Kak Andi. Ini yang paling banyak eksklusifitas ya, Kakak-kakak. Langsung. Nomor satu dulu nih, Kak, ya? Iya, satu dulu. Satu dulu, Kak. Nomor satu dulu. Oh, Kak Jenny, nomor dua disabilitas ya? Iya, iya. Oke, semua sepatat eksklusif ya, eksklusifitas ya. Kak Leni, kondisi perbedaan fisik ini sehingga dianggap eksklusif, Kak Leni ya. Jadi, eksklusif itu hanya orang-orang tertentu yang bisa melakukan gitu, Kak. Kak Rido juga. Jadi, maksudnya, isu yang muncul adalah eksklusifitas gitu, Kak ya. Oke, kita lanjut. Coba nomor dua, kakak-kakak. Ibu guru Nida mengeluhkan ketiadaan guru penggamping selama pelajaran PJOK untuk murid di kelasnya yang memakai kursi roda. Tadi, Kak Jenny sudah menjawab disabilitas. Oke, nomor satu eksklusif. Oke, Kak Pero. Nomor dua nih. Kita udah ke nomor dua sekarang. Jadi, disabilitas. Oke, sepatat ya. Ini disabilitas nomor dua. Oke, Kak. Kita lanjut saja ke nomor tiga, Kak. Oke, nomor dua, disabilitas. Oke, nomor tiga. Pak guru Hadi memberikan motivasi kepada murid dalam permainan sepak bola. Tendang yang kuat kalau mau masukkan bola. Jangan kayak perempuan. Nah, ini Kak. Nomor tiga. Ya, adil gender, isu gender. Isu gender. Kak Perdi, gender, 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 gender. Oke, sepatat semua ini gender. Kenapa? Di sini Pak guru Hadi ini ya, melemahkan, melemahkan perempuan ya, Kak-kak-kak-kak ya. Sip. Kita lanjutkan saja, Kak. Ini sepakat ya nomor tiga, isu gender semua. Nah, nomor empat. Sisga beberapa kali mengoper bola basket kepada Ria. Temannya yang kulih dengan menggunakan bahasa isyarat untuk melakukan shot. Isu apa yang muncul nih? Oke. Sisga beberapa kali mengoper bola basket kepada Ria. Temannya yang kulih dengan menggunakan bahasa isyarat untuk melakukan shot. Oke, disabilitas ya. Jelas ya, karena membutuhkan, membutuhkan bahasa isyarat. Ini Kak Wahid inklusif. Inklusifitas. Oke. Maksudnya di sini, Kak Wahid, ketidakmampuannya merupakan disabilitas ya, karena kulih itu sudah ditangani sendiri oleh sisga dan temannya dengan menggunakan bahasa isyarat. Itu is oke. Inklusifitas adalah cara kita melibatkan semuanya, Kak. Ini teman-teman sudah membantu dengan menggunakan bahasa isyarat sehingga temannya yang kulih itu pun bisa terlibat dalam pembelajaran bola basket. Oke, kita lanjutkan nomor lima. Pak Guru Doni menanyakan dan memberikan kesempatan kepada murid perempuan dan laki-laki yang mau bergabung dalam satu tim ketika bermain sepak bola. Menanyakan dan memberikan kesempatan kepada murid perempuan dan laki-laki yang mau bergabung dalam satu tim ketika bermain sepak bola. Ada isu gender, nomor lima, oh, gender semua. gender, gender, ya. Oke, sepakat ya ini isu adil gender. Jadi, yang perempuan pun kalau mau, kalau lo berani, yaudah, boleh ikut sama laki-laki gitu ya, Kak, ya. Jadi, Pak Doni ini memberikan keadilan untuk isu gender ini. Oke, kita lanjutkan pertanyaan nomor enam. Oke, sorry. Oke, Gia dan Felix diejek oleh teman-temannya karena tidak dapat melakukan gerakan senam lantai sesuai dengan instruksi guru. Oke, sip. Nomor enam, Kak Vero, duluan eksklusif, eksklusif, eksklusifitas. Ya, yang boleh berolahraga, yang mampu berolahraga, yang mampu berolahraga, yang mampu ikut kejokal itu, hanya orang-orang dengan kemampuan tertentu ya, Kak, ya. Sip, terima kasih, Kak 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 atas responnya di pesan. yang jelas, Kak 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 sudah bisa nih, menganalisis atau memperkirakan atau mengetahui ini nih, isu ini nih, ini gender, ini eksklusifitas, dan nanti tentunya diharapkan Kak Kak mampu anggap terhadap situasi tersebut yang terjadi di pembelajaran. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya, bagaimana dalam 45 menit ke depan kita akan diskusi, Kak Kak Kak. Nah, sebelum ke diskusi, bagaimana bersikap sebagai guru PJOK ketika menghadapi berbagai isu sosial dalam proses pembelajaran PJOK. satu orang boleh satu menit deh. Oke, Kak Denny ya. Silahkan Kak Denny. Satu orang aja ya, Kak Kak Kak. Terima kasih ya. Sikap kita sebagai guru PJOK menghadapi situasi dalam proses pembelajaran PJOK yang pertama harus membangun pemahaman dan kesadaran. Jadi, guru PJOK harus peka dan terbuka terhadap isu sosial yang muncul di lingkungan sekolah. Yang kedua, kita meningkatkan pemahaman tentang keberagaman sensitivitas terhadap perbedaan latar belakang dan karakter peserta didik. Yang selanjutnya, kita sebagai guru PJOK mendorong siswa untuk menyadari dan menghargai perbedaan individu setiap siswa di sekolah. Kemudian, yang keempatnya, kita menciptakan lingkungan yang inklusif. Oke, jadi, tadi ada beberapa yang termasuk menciptakan lingkungan yang inklusif ya, Kakak dari Kak Denny. Terima kasih Kak Denny. Kakak-kakak, sekarang kita akan dibagi kelompok sekitar. Mohon maaf. Ini Kakak-kakak tugasnya. Tiap kelompok mendapatkan satu tautan Google Docs berisi seperti kasus mengenai isu sosial yang terjadi di lingkung pembelajaran PJOKA. Tiap kelompok diminta untuk klik menu file dan buat salinan. Nanti dari filenya dibuat salinan ya, Kakak-kakak ya. Satu orang saja nanti dari kelompoknya yang buat salinan. Jadi nanti diskusi diisikan di situ. Kemudian tiap kelompok mendiskusi dalam board dan mencoba menjawab pertanyaan yang ada dalam studi kasus selama 15 menit. Tiap kelompok menuliskan jawaban dari hasil diskusi di dalam link Google Docs yang telah salin sebelumnya. Ini saya akan memberikan daftar kelompoknya di grup WA, Kak. Ini kelompoknya sebentar lagi saya akan pindah-pindahkan. Terus ini saya juga akan bagikan dulu Google Docs-nya. Ingat Kakak di-copy ya Google Docs-nya jangan dikerjakan di situ di-copy. Ini sudah ada tiap kelompok. Cukup satu orang saja yang meng-copy mengerjakan boleh di-share di ruangannya bersama teman-temannya untuk dikerjakan. Bentar stop sharing oke saya akan masukkan masing-masing ke ruangnya. Nanti kelompok satu tetap di main room kelompok dua pindah ke board satu kelompok tiga di board dua. Oke diskusinya selama 15 menit lalu nanti kita ada presentasi dan tanya-jawab masing-masing kelompok 10 menit sebentar bor satu ya kak jonde boleh sambil eh kak di di WA tuh di apa tuh WA tuh kelompok tiga tuh di board dua ya kak iya kak lompok dua di board satu ini saya baru mau bagikan kak soalnya ada board tiga ya iya yang apa kelompok satu di main room oh iya siap sebentar ya kak ya saya bagi dulu kelompoknya wajib ikhwan kak ikhwan kak hafiz rido ber kelompok bentar kak ya saya bagi dulu boardnya hand 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 set 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 Loh Aduh Pak Pusri Ini Kenapa nih Kakak-kakak yang Salah tolong keluar ya Tolong pindah ya Kakak-kakak yang Tidak sesuai Saya bergurung berapa kak? Kak Andi Bortiga Kak Molana Ke Bortiga kak saya Belum masuk Tadi salah Bisa Bedroom 1 Digabungkannya Gimana kak? Oh kak Andi Di Buat dua Buat dua saja kak Buat dua kak Bisa join sendiri gak kak Di sudut Pak Pak saya di Pak 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 Susi Logi Di Di room Main room Oke siapa Terima kasih pak Buat dua Buat dua Buat dua Buat dua hai 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 yang saya belum tampil Kak Hai Oh yang berdua berdua Kak Andi ya Iya cuan saya dibuat bersatu kayak siapa Kak Juwanda dibor satu ya betul Kak 1 di tinggal dikonfirmasi ya kak Juwanda ya Hai berdua tanya konfirmasinya Oh iya ya 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 ntar Hai siu Kak Denny salah masuk Kak siapa Kak Desi Kak Denny masuk ke bor bukan ke main room Denny 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 mana ya Denny Agri Kak Oh iya iya salah masuk Kak Tariah tuh coba dulu saya edit lagi Kak Denny mana dia Hai hari ntar ya Kak ya Hai kenapa nih pada kacau Leni Andi Indra Kak Andi di bor dua Hai nah Kak Andi masuk dulu Kak Andi masih ada yang tidak sesuai enggak hai 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 dua tiga empat lima enam berdua udah eh ber satu dah Hai Andi Janda Lemni Satria Firdaus Ustoka Firdaus ya belum masuk ke bornya ya terkak kak Firdaus bisa tidak di sudut kanan atau harus dari sini ya Firdaus oke oke apakah sudah sesuai kak Kak Denny Desiana Wahyu Susilo Indra kak Indra belum hadir ya eh kak Indra ke mana tadi hadirnya ada 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 RTI Oke lengkap bersatu udah lengkap sedangkan kak berdiskusi berdua jenis selesai jenis hai 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 isiakan kabel di selesai yang besar Oke silahkan gak Ini sudah dibuat saling aja Kadesiana bisa bantu Di soal nomor satu ya Sisi konsep pendidikan jasmani secara umum Ini Apa Sembar gak Ini sudah di share ini Begitugas dulu Iya Dari konsep pendidikan jasmani secara umum Dari konsep pendidikan jasmani secara umum Analisis dapat Anda berikan Dari kasus tersebut Ini yang dikirim ke oleh Kak Mulana Tanya kelompok satu Terkait isu eksklusivitas Fenomena apa Yang mungkin muncul dalam proses pengilihan Anggota ragu oleh peserta didik Rudy dan Seto Iya benar Kak Pertanyaannya memang dirubah ya Dari yang Iya kan beda sama yang disini nih Ini salinan satu yang dari Eksklusivitas Sipulan aja Atau memang Kalau dari ini Kalau ditugas kemana Ini kan yang Tanya itu Untuk yang Situasi Satu Konsep Terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ini pendidikan jasman ini lebih ke arah motoriknya karena lempar takap tadi. Terima kasih. 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 kalau untuk pertanyaan A cukup, apa ada tambahan? kanopri untuk yang A yang A cukup, kalau pertanyaan berkait dengan pelidikan jasmani kan selamat menikmati ada ini mungkin maksudnya bukan menerapkan eksklusifitas Pak Denny, I'm mute oke, silahkan ya lanjut-lanjut dulu Pak Budi kan memberikan informasi kepada dua siswanya untuk memilih dengan cara tos yang menang dia memilih nah, menurut saya kalau benar-benar kata Anopri tadi bakal terjadi sosial yang akan memilih yang lebih cakap atau yang lebih pintar dalam bermain bola kasti yang pastinya karena yang menang dia berhak memilih duluan kan tapi itu kan melalui tos tos berarti ada yang menang ada yang kalah nah, itu kan jadikan eksklusifitasnya dia kan disitu isu-isu sosialnya dia memilih yang labiso olahraga khususnya untuk bola kasti agak disitu ini bukan Pak Budi yang menerapkan eksklusifitas bukan ada soal terbaru kak yang terbaru di grup di grup WA ada soal terbaru kak dari Kak Maulana oh iya kak ini sebagai guru PJOK yang mengusung visi bahwa PJOK adalah sarana untuk hidup sehat sepanjang hayat apa yang akan anda lakukan sebagai solusi nah ini kok tanyain berubah-ubah jadi macam mana nih kita ngambil yang mana pertanyaannya sepertinya ada di grup itu kak yang disuruh kak Maulana oke tutup dulu ya iya ada dua itu kak ada yang terkait isu sama sebagai guru PJOK oke jalan juga ceritanya sama tapi pertanyaannya kayaknya kak yang beda pertanyaannya ini udah salinan dia Kalau dari dok yang ini, yang di link atas ini sama yang tadi. Iya, Kak. Cuma kayaknya beda di pertanyaannya saja, Kak. Ini berarti ganti pertanyaan, kan? Yang A diganti, kan? Kayaknya diganti pertanyaannya, Kak. Yang B-nya diganti, itu kayaknya. A-nya juga, Kak, ganti itu, Kak, fenomena tentang. Tapi yang A itu masuk ke yang pertanyaan yang bisa, yang ke B jatuhnya jawabannya. Cuma kalau yang B yang dikirim oleh Kak Mulana itu bedanya pertanyaannya. Atau kita petik ulang, Kak? Pertanyaannya nggak? Yang di studi kasus kelompok satu. Pertanyaan dari Kak Mulana yang dikirim ke WA. Ini punya aku nggak masuk ya? Aku petik di gue ini. Aku nggak disip dulu. Pertanyaan dari Kak Mulana. Dibantu saya, Kak, sering lelet jaringannya. Pertanyaan dari Kak Mulana. Yang mengusung visi bahwa PJOK. Yang mengusung visi. Yang mengusung. Yang mengusung. selamat menikmati Jaringannya tidak bagus yang jaringannya bagus Oke kakak-kakak kita siap berkumpul kembali Oke sudah berkumpul semua ya kakak-kakak ya silakan kelompok mana dulu yang sudah siap ada yang menawarkan diri kelompok 2 kelompok 3 jadi kelompok 3 juga boleh kelompok 2 saja dulu karena udah duluan tadi siap-siap 10 menit kak ready ya siap gak silakan kelompok 2 untuk saya sudah tampil ya belakang kak ready ditambahkan sudah gak ya suara saya jelas kak? jelas-jelas jelas kak ya baik mengadakan mengadakan program pribadi guru BJOKA izin kami dari kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusi kami berkait dengan studi kasus ya studi kasus yang telah dihentikan kepada kami kelompok 2 dari kami berenam saya sendiri adiknya dihentikan kemudian kak Ulfa ada kak Wahid ada kak Iswan kemudian ada kak Juanda kemudian ada kak untuk studi kasus yang kami dapatkan pertama yaitu mengenai usul disabilitas dalam sebuah kedua kelas terdapat dua orang penyandang disabilitas yang satu menggunakan dikir roda sementara yang satu mengalami amputasi padahal dengan kanannya karena disalahkan jadi ada dua murid yang disabilitas ada pertanyaan seandainya bapak ibu yang bersudas mengampu pembelajaran di kelas itu menangkah apa yang akan Anda lakukan yang pertama ini hasil dari diskusi kami jawaban ini bukan individu tapi dari masukan-masukan rekan-rekan satu kelompok yang pertama yaitu memberikan pemahaman kepada peserta didik bahwa ada teman yang di pabel jadi memiliki kesempatannya sama dalam pergiatan pembelajaran tersebut kemudian yang kedua kami memikirkan tentang strategi pembelajaran apa terhadap siswa di pabel tersebut yang ketiga strateginya adalah mempersiapkan perlengkapan atau kebutuhan belajar siswa yang di pabel tersebut kemudian selanjutnya ada pertanyaan kedua tentang penilaian masalah penilaian jadi kami disini secara umum kami bersepatat bahwasannya untuk masalah penilaian itu masuk kepada menerapkan pembelajaran berdiferensiasi jadi disini termasuk bukan hanya penilaian ada kontennya juga kemudian ada prosesnya juga yang tidak bisa disamakan antara murid yang itu tadi dengan murid yang normal kemudian di produknya jadi di produk itu itulah nanti yang 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 akan dipikirkan seperti apa asesmen atau penilaian yang yang akan dilakukan demikian demikian kak Maulana dan kakak-kakak yang lain mungkin ada yang menanggapi kami persiapan kak Firdaus yang pertama yang pertama terkait kami terkait hasil diskusi dari kami terima kasih Pak jadi ya kami dari kelompok tiga saya ingin yang dijelaskan oleh kak Bojim tentang materinya disabilitas tapi mungkin saya ingin istinya saja kak Bojim untuk produknya disabilitas atau negeri bisa jadi berhenti gimana kak Kedaus untuk poin pertanyaannya kak bisa diulangi kak baik terdengar saya ya terdengar kak oke tadi untuk materinya yang tentang disabilitas tadi kan dijawabkan nomor 2 yang menurunkan pembelajaran berorientasi terkait dengan produk bisa dijelaskan seperti apa contoh konkretnya ini kak terima kasih oke baik terima kasih kak Firdaus atas pertanyaannya terkait dengan produk seperti apa jadi memang tadi ada dua pertanyaan yang disiapkan kepada kami di grup WA itu ada dua pertanyaan yang kedua itu mengenai masalah penilaian jadi dari disini kami ketik secara umumnya yaitu kami masukkan kepada produk diferensiasi nah untuk produknya ini atau penilaian ini mungkin langsung bisa kita minta bantuan kak Wahid untuk menjelaskannya kak silahkan kak ya terima kasih kak jenny ready jadi rekan-rekan sekalian terus kak Firdaus tadi yang menanyakan kaitannya dengan asesmen ya jadi di bagian pembelajaran diferensi kak perlu diketahui bahwa produk ini bisa juga kalau kita pembelajaran misalkan yang akan kita ambil pembelajaran keterampilan terkait taktiknya yang mungkin jelas-jelas jika siswa kita tadi di Fabilitas misalkan dalam kita ambil contoh pembelajaran bola basket atau yang patah tangan misalkan bola basket kalau yang tadi menggunakan kursi roda misalkan sepak bola gitu ya kak Firdaus jadi dari pembelajaran diferensiasi yang kita lakukan untuk nanti di produknya rekan-rekan seperti pengalaman saya yang sudah saya lakukan betul-betul saya pernah mendapatkan siswa dan seperti ini ada yang menggunakan kursi roda dan juga ada yang betulan sidra tangannya patah jadi hal yang saya lakukan ketika masyarakat akses memang terlihat sudah pembelajaran diferensinya seperti saya tulis selama ini di kolom LMS saya mungkin tidak sadar selama ini saya telah melakukan diferensiasi jadi setelah pembelajaran ini mungkin saya faham bahwa oh berarti saya sudah pernah pembelajaran ketika di proses itu kita sudah bisa melihat keterampilan si anak ini di produknya itu tidak hanya kita bisa melihat dari ketika siswa mempraktekan di lapangan jadi ketika siswa itu dia bisa misalkan kita contoh kalau siswa yang menggunakan kursi roda itu biasanya jelas ada teman di belakang itu yang pasti untuk mendorong yang ikut mendorong kemana-mana jadi dia bisa minta bantuan kepada yang mendorong yang tadi untuk mempraktekkan pemahaman yang akan kita ambil terkait dengan asesmen keterampilannya memang kita perlu untuk mengambil asesmen keterampilan siswa dalam permainan bola jadi ketika mencontoh kita setuju praktek merendang bola begitu kaki bagian dalam jadi siswa yang tidak pasti tidak bisa melakukan kegiatan merendang bola dia akan mengiring atau memberikan atahan kepada teman yang menerong tadi supaya bisa melakukan dengan atahan dan bimbingan yang digelaskan kepada rekan silakan silakan teman posisi badan kemudian padangan ke depan kaki di belakang di bagian dalam jadi disini asesmen produk yang bisa kita ambil tidak hanya keterampilan dia melakukan jadi disana di keterampilan itu hanya kalau saya dapat bahwa pengetahuan keterampilan itu banyak keterampilan kita memberikan kembali seperti itu kemudian kita memahami sesuatu itu termasuk jadi keterampilan jadi tidak hanya keterampilan kita memperhatikan tapi keterampilan kita memberikan arahan kita memperhatikan tadi itu termasuk bisa kita nilai dari asesmen produknya seperti itu Kak Ferdi dan juga mungkin yang lain ketika asesmen yang 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 tidak bisa melakukan dia meminta bantuan yang lain untuk melakukannya dengan alahan dari dia begitu mungkin Kak Ferdi kalau ada yang lain kalau putus Oke baik Pak Wahid suaranya ini terputus-putus ya Kak ya tapi saya bisa mengambil kesimpulan bahwasannya untuk produk atau penilaiannya ini tetap bisa dilakukan walaupun dengan konten yang sama pembelajaran yang sama dengan bantuan tadi rekannya sesama murid ya gitu ya Kak Wahid ya 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 mungkin terputus Kak mungkin ada tambahan lagi dari kelompok dua Kak kami persilakan kalau tidak ada bagaimana kira-kira Kak ini tadi ya sebentar ya Kak Leni bagaimana tadi yang bertanya tadi ya Kak saya ya Kak oke gimana Kak dengan penjelasan dari Kak Wahid bisa diterima Kak jadi cukup banyak Kak Wahid menjelaskannya cukup cukup terima kasih baik terima kasih Kak Pirdaus untuk selanjutnya kami persilahkan Kak Leni untuk berkomentar silakan Kak kesempatannya disini apakah masuk suaranya jelas Kak tapi ini waktunya habis ya oke baik Kak tidak kebagian lagi kelompok yang lain maaf ya Kak Leni oke baik rekan-rekan semuanya demikian tadi presentasi dari kami semoga bermanfaat kami akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selanjutnya untuk kelompok tiga duluan ya tadi kebetulan Kak Andi duluan tadi siap dan Kak Deni juga dengan berbesar hati menyuruh kelompok tiga atau dua duluan ya Kak Deni ya nanti terakhir kelompok tiga nih final nanti ya kelompok satu nanti final Kak Deni ya kelompok tiga duluan 10 menit 10 menit nanti saya kabarin mulai dari mulai 521 sampai 532 Kak Andi silahkan kelompoknya Kak Andi semangat Kak Andi semangat wah kelihatan Kak sudah kelihatan muncul kelihatan Kak Oke terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh kami dari kelompok tiga terima kasih atas waktunya disini ada kami berenang disini saya memandu menjadi moderator dimana disini akan dijawab ditampilkan jawaban yang dari kelompok kami oleh Pak Firda Hidayatullah silahkan Pak Firdaus Oke terima kasih Kak Andi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh kami dari kelompok tiga langsung saja mungkin tadi kami mendapatkan isu tentang gender dalam materi sepak bola jadi dari sini ada beberapa pertanyaan yang ingin kami jawab yaitu terkait isu gender ini terkait dengan proses dan keputusan guru dalam pembagian beserta didik laki-laki dan perempuan terus ada pertanyaan yang kedua yaitu sebagai guru PJOK yang mengusung konsep adil gender apa yang akan dilakukan dilakukan sebagai solusi langsung yang pertama fenomena yang muncul yang kami lihat untuk peserta didik perempuan merasa kurang nyaman karena takut terjadinya kontak fisik terhadap peserta laki-laki di fenomena yang kedua yaitu kurang percaya diri serta didik perempuan karena jangan kekuatan skill kecepatan dan kelincahan terhadap peserta laki-laki yang lebih dominan berikutnya yaitu fenomenanya timbulnya rasa malas gerak atau ikut aktif dalam materi permainan bola besar sepak bola solusi yang kami hadirkan yang kami sepakati bersama teman-teman yang lain yaitu kami memodifikasi peralatan dan bentuk peraturan permainan sehingga bisa diterima serta didik perempuan baik dari segi kemampuan dan teknik dasar sepak bolanya dimana guru dapat mencampur siswa perempuan dan laki-laki dalam pembagian tim untuk permainan sepak bola dan ini akan menciptakan kesempatan bagi siswa untuk belajar dan berkerja sama secara tim jadi itu tujuannya berikut yang kedua solusinya yaitu guru memperkenalkan materi tentang kesetaraan gender dalam olahraga dan menjelaskan pentingnya memberikan kesempatan yang sama bagi siswa perempuan dan laki-laki untuk berpartisipasi dalam olahraga jadi hal ini dapat dilakukan melalui diskusi kelas drama presentasi yang mencakup contoh-contoh positif dari atlet perempuan yang sukses dalam sepak bola mungkin seperti itu kembali ke kak Andi yang berikutnya yaitu memberikan motivasi memberikan motivasi terhadap serta di perempuan dan ini sangat penting untuk permainan sepak bola yang menyenangkan dan menyenangkan jika perlu guru ikut serta dalam permainan terlibat langsung dalam permainan sepak bola seperti itu kembali ke Andi oke terima kasih Pak Firdaus atas waktunya kita langsung saja baik dari kelompok yang lainnya karena waktu kita mepet ini sudah 17.25 6 7 menit lagi untuk kelompok 1 2 untuk penambahan atau pertanyaan atau masukkan ke kelompok kami persilahkan untuk raise hand terlebih dahulu 3 3 2 1 cukup berarti puas atas jawapan dari kelompok kami terima kasih ada oh ada Pak Juni mantap mantap Pak Juni silahkan Pak Juni begitulah Pak Juni silahkan Pak Juni Pak Juni bisa di scroll ke atas yang kasusnya tadi untuk kasusnya sama apa pertanyaannya tadi terlewat tadi belum muncul belum ke pucuk belum naik ke pucuk kita ulang lagi maaf Kak untuk menghemat waktu mungkin bisa buka linknya itu link yang nomor 3 untuk pertanyaan sudah muncul sudah muncul jadi dalam kasusnya ini Pak siapa tadi yang guru olahraganya tadi menggabungkan antara laki-laki dan perempuan dalam bermain sepak bola seperti itu Kak jadi apa apa ini bakalan muncul seperti itu Kak iya dijawab-jawab oleh Kak Andi dan rekan-rekan jadi ya ini sudah 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 tepat lah ya sudah tepat kemudian seperti yang disampaikan oleh siapa tadi Kak Fero kalau nggak salah agak kurang di awal ya di awal bukan di sini agak kurang kurang sepakat tentang penggabungan kompo tadi ya jadi begitu pun dengan saya jadi ini bukan pertanyaan Kak ya cuma sekedar sharing juga ya seperti itu apa yang jadi menurut saya juga seperti itu Kak jadi untuk penggabungan antara laki-laki dan perempuan ini memang nampaknya ya nampaknya kurang tepat apalagi untuk siswa-siswa SMP SMA makanya benar ini seperti kompo 3 fenomena yang mungkin muncul salah satunya kurang nyaman kurang nyaman karena digabungkan antara laki-laki dan perempuan dan di situ bisa terjadi kontak fisik seperti itu Kak ya oke jadi yang perlu kita pahami di sini memang kesetaraan gender ini berbeda sangat berbeda dengan seks tadi seks itu maksudnya apa jenis amin jadi memang ada di materinya itu antara seks dan gender itu ada perbedaan jadi antara laki-laki dan perempuan itu memang beda beda dalam segi fisiknya seperti itu namun dalam gender mereka memiliki kesempatan dan hak yang sama dalam pembelajaran PJOKA untuk saya tambahkan mungkin belum ada di solusinya jadi disitu tetap dibagi mereka tetap mereka mengikuti konten yang sama pembelajaran yang sama namun tetap bermain juga namun dibagi menjadi dua kelompok antara laki-laki bermain dengan laki-laki perempuan bermain dengan perempuan seperti itu kalaupun memang nanti terdapat kurang menarik seperti itu itu bisa kita modifikasi sebesar mungkin untuk supaya kegiatan belajarnya tetap menarik seperti itu kak iya kak jadi sudah ya kak jenny ya terima kasih kak jenny tadi sudah memberikan tambahan apa apa namanya setelahnya masukkan 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 dari kak jenny memang yang dibilang kak jenny seperti itu tadi cuman ini pertanyaan permasalahannya ini digabung ini kak gimana kak ini dari yang kasus kita ini digabung kak iya iya bener bener jadi solusinya kalau digabung itu gimana gitu kak itulah yang digabung itu solusinya gimana itu maksudnya dalam maksudnya mau saya saya ini mau kami ini maksudnya meluruskan kak mau meluruskan bahwasannya kasus itu kasus yang kita bicarakan di kelompok tiga itu ini digabung masalahnya digabung nah bagaimana solusinya yang digabung ini kalau fenomena yang muncul itu seperti tadi yang kami tadi tulis ada tiga nah solusinya yang kalau digabung itu gimana gitu kak kak jenny nah itu kak jenny maksudnya oke siap dengan profesi yang berbeda namun tetap sama ya oke terima kasih waktu Pak jenny Pak Indra waktunya habis ini Pak Indra nanti bisa sharing lagi melalui WA Group atau Jabri ke Pak Peru ke saya terima kasih teman-teman kakak Molana sebagai fasilitasi fasilitator dari sini dari kelompok tiga kami menyimpulkan dari masukan Kak jenny bahwasannya tetap dibagi dua lapangan putra-putra dan keputi tapi di sini kasus isu yang muncul ini penggabungan dalam materi sepak bola putra dan putri makanya kami di sini memasukkan isu apa solusinya ini solusinya mencampur siswa putra putri dalam permainan menciptakan kesempatan bagi siswa untuk belajar berkarya secara tim jadi tadi ada memodifikasi mau alat maupun peraturan terima kasih atas waktunya demikian dari kelompok tiga saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke terima kasih kelompok tiga untuk presentasi dan tanya jawabnya jadi kakak-kakak solusi yang terkawalan oleh kelompok tiga ini sudah sangat sesuai dengan permasalahan yang terjadi hanya perlu kita dalami nanti detailnya modifikasinya itu seperti apa saya bisa sedikit berikan contoh misalnya kita bisa memberi batas di kotak misalnya lapangan di dalam satu lapangan itu yang cewek cuma boleh di wilayah tengah aja yang cowok boleh di wilayah ujung sana dan ujung sini dibagi dua atau bagaimanapun aturannya misalnya dilarang terjadi sentuhan jika terjadi kesentuhan pelanggaran yang melakukan sentuhan tidak boleh ikut main dalam waktu tiga menit misalnya itu bisa kita modifikasi sedemikian rupas sehingga inklusivitas itu tetap terjadi semua bermain dalam lapangan kita lah yang bertindak bagaimana caranya kita lah yang membuat keputusan bagaimana caranya hal-hal negatif dari penggabungan itu ter-eliminisir ya kakak-kakak ya jadi mereka tetap bisa menikmati permainan bersama-sama dengan modifikasi modifikasi yang kita buat atau bahkan modifikasinya bisa kita tawarkan juga kesiswa itu untuk keamanan keselamatan dan kenyamanan dan kesenangan bermain itu kak oke itu untuk kelompok tiga tadi dan terakhir untuk kelompok satu silahkan mulai 533 kita selesai di 544 ya kakak-kakak satu menit buat siap-siap silahkan kelompok satu presentasi dan tanya jawab 10 menit ke depan oke terima kasih kak mauland izin share ya rekan-rekan apakah sudah terlampak nilai sudah apa sudah sudah ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam saya Denny Agriansa sebagai moderator pada diskusi pada sore hari ini dengan kelompok satu Desiana Wayu Sri Susi Lonugroho Novi Adi Indra Arianto Ferdi Ardian pada situasi ini mengangkat eksklusivitas pendidikan jismani dalam dominasi wacana olahraga kepada kak Novi Adi untuk membantu menyampaikan presentasinya kepada kak Novi Adi kami persilakan terima kasih kak Denny mohon izin semuanya untuk mengelaborasi terkait isu yang diberikan kepada kelompok kami terkait eksklusivitas pendidikan jismani olahraga dengan studi kasus bahwa dalam sebuah kegiatan pembelajaran PJOK di kelas 9 Pak Guru Budi mengajarkan keterampilan untuk melempar dan menangkap pada permainan bola kasti kemudian Pak Budi memanggil dua orang yaitu Rudy dan Seko untuk melakukan kointos kemudian setelah melakukan peyontes kointos yang menang dapat menentukan anggota tim jaduluan baru diikuti oleh yang kalah sehingga ke bawah Pak Denny sehingga menurut kami terjadi sesuatu eksklusivitas pada proses pemilihan anggota tim tersebut dimana bawa lagi pada ini dimana fenomena-fenomena yang kami temukan dari situasi tersebut yang pertama langsung ke fenomena pada ini ke bawah ini yang pertama masalah aspek fisik disana kami menilai dengan Rudy dan Seko itu memilih anggota lain kemungkinan mereka mempunyai kecenderungan untuk memilih orang-orang atau anggota yang fisiknya berbeda mungkin memilih yang lebih besar lebih kuat atau lebih tinggi kemudian mereka juga diberikan kecenderungan untuk memilih anggota yang mempunyai skill lebih dari banding dengan yang mempunyai skill yang biasa-biasa saja kemudian mereka juga memiliki kecenderungan secara emosional yaitu melalui pertemanan mereka lebih memilih atau cenderung memilih teman-teman yang dekat dengan mereka jadi teman yang di luar atau di luar lingkungan mereka mungkin keterpilihannya sangat kurang lanjut yang berikutnya tentang kecenderungan dalam popularitas sosial atau status sosial mereka dimana biasanya anak-anak itu memilih orang yang lebih populer lebih terkenal sehingga terjadi kesenjangan kemudian yang terakhir tentang pengalaman bermain Rudy dan Seto ini sangat cenderung untuk memilih orang-orang yang dinilai sudah sering bermain bersama mereka jadi dari beberapa kecenderungan ini ini akan berdampak pada eksklusifitas dari situasi tersebut orang lebih seperti itu jadi akan terjadi suatu gesekan sosial karena proses pemilihan tersebut mungkin itu Pak Deni untuk yang nomor satu oke terima kasih Kak Tepi Hadi selanjut Bu Kak Leni untuk menyampaikan yang kedua Kak Desi kalau yang satu kelompok oh iya Kak Desi lupa silahkan Kak Desi untuk yang kedua sebagai guru PJOK yang mengusung visi bahwa PJOK itu sebagai sarana untuk hidup sepanjang hayat kami dimintai solusi menurut kami ya sebagai guru ya harus sesuai dengan kompetensi dan tepoksinya kemudian juga melakukan suatu berubah brainstorming atau menyebarkan isu-isu positif kepada siswa dimana dianggap selama ini PJOK itu hanya berputar pada olahraga saja bukan pada aspek-aspek lainnya jadi menurut kami melakukan pembelajaran PJOK secara inklusif yaitu dengan membagikan atau menerapkan PJOK ini untuk semua baik itu perbedaan fisik perbedaan kemampuan disabilitas itu tidak ada dalam PJOK jadi semua dianggap semua berhak untuk melakukan aktivitas fisik sehingga dari persamaan itu tidak ada kecenderungan yang malas untuk berolahraga malas untuk melakukan aktivitas fisik dan juga terkucilkan gara-gara olahraga karena tidak mempunyai skill atau tidak mempunyai kemampuan di suatu bidang olahraga jadi dengan paradigma itu kami harapkan pemberian Ben Strong tadi kepada siswa tadi menyampaikan paradigma yang benar dan utuh serta menyeluruh itu mungkin menjadi solusi bagi siswa agar nantinya dapat berolahraga sepanjang hayat hidup mereka walaupun tidak lagi dicincang pendidikan sekolah itu saja kelompok kami terima kasih atas presentasinya silakan kelompok dua dan tiga jika ada pertanyaan kita buka satu sesi atau ada yang mau ditambahkan atau ada masukan dari presentasi yang kami lakukan silakan kak Jenny silakan kak Jenny jika ada pertanyaan silakan silakan gak mau gak resen saya kak mau lanjut silakan sekarang kali untuk kasus yang tadi ada solusi konkretnya kak dalam kasus yang tadi pembagian kelompok yang model seperti itu jika kita di lapangan apakah ada solusi konkretnya yang bisa dijelaskan oleh kelompok satu oke terima kasih kak Maulana kak Wayu bisa bantu menjawab dulu tanyaannya apakah ada contoh konkret dari kasus yang dialami Pak Guru Budi ini mungkin saya ada tambahan sedikit kak oke kak Jenny silakan bantu kak jadi benar jadi seperti yang disampaikan oleh kak belum terlihat di sana langkah konkretnya seperti apa ketika murid ini membagi kelompoknya sesuai dengan ini ya ada eksklusivitas di situ pemilihan ini dengan cara tos yang menang kemudian memilih siapa yang paling kuat biasanya seperti itu kak yang terjadi di kasus ini memang seperti itu jadi yang menang dia milih biasanya milih yang paling kuat dulu yang paling hebat dulu mainnya kan kayak gitu akhirnya terjadi eksklusivitas di pembelajaran itu nah mungkin solusi konkretnya satu saja dari saya mungkin ada peran juga dari gurunya untuk merubah metode pembagian kelompoknya secara acak seperti itu kak di ganjil dengan ganjil genap-genap dengan cara mereka berhitung seperti itu kak permasalahan ini kak terima kasih oke terima kasih kak Jenny atas bantuan solusinya jadi apa yang disampaikan oleh kak Jenny benar sekali bahwa eksklusivitas itu terlihat ketika mereka melakukan tos kemudian yang menang itu memilih ketika memilih tentu saja mereka memilih teman-teman yang lebih hebat dibanding lawan mainnya seperti itu jadi solusinya terima kasih solusinya untuk merendom pemilihan sesuai dengan secara acak bisa juga dengan menyebutkan angka per angka jadi mereka menyesuaikan dengan angka-angka tersebut terima kasih kak Jenny teman-teman yang lain ada yang mau menambahkan silahkan ya kak Andi nanti ada tambahan oke terima kasih kak Maulana perhubung waktunya juga sudah habis kami menyimpulkan bahwa untuk eksklusivitas ini pusatan didik mereka lebih memilih orang-orang yang lebih hebat dibanding yang lainnya dan dengan metode random tadi maka pemilihan anggota-anggota itu akan bisa menjadi solusi untuk mengatasi eksklusivitas tersebut kami dari kelompok satu mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi ini kami akhiri wabiliya topik walidaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kak Deni dan dekan-dekannya di kelompok satu untuk presentasinya kakak-kakak sekalian dengan kasus yang dibawa oleh kelompok satu tadi kita tidak hanya bicara apa yang terjadi di dalam kelas ya kakak-kakak itu kejadiannya di dalam kelas namun efeknya bisa menjadi meluas kepada rekan-rekannya yang dipilih belakangan nanti dipilih yang bagus-bagus dulu nanti yang lainnya itu bisa jadi minder aduh berarti saya lemah nih aduh saya gak pantas nih ikut olahraga itu efeknya bisa ke kehidupan sosial anak yang dipilih belakangan itu kita perhitungkan kakak-kakak dan seluruhnya seperti tadi salah satunya yang disampaikan oleh kak Jenny masih banyak metode lain untuk membagi kelompok selain yang tadi disampaikan oleh Pak Budi dalam bentuk kasus tapi dengan membagi random juga kita punya kebutuhan lain nih kita punya kebutuhan untuk keseimbangan tim agar permainannya seru nah disitulah perlu kreatifitas kita sebagai guru PJOK bagaimana caranya membagi tim tanpa terkena eksklusifitas namun bisa seimbang apakah kita cek dulu nih tanggal lahirnya anak-anak oh kayaknya kalau dibagi ganjil sama genap tanggal lahirnya ya seimbang itu perlu kita mempersiapkan sebelum pembelajaran ya kakak-kakak contoh lain misalnya apa kalau kalau dibagi asal daerah nih misalnya wilayah tidak apa-apa jika itu tidak bisa kita pelajari dulu dan itu menghilangkan kasus eksklusifitas atau isu-isu sosial lain karena tanggung jawab kita adalah terhadap kehidupan jangka panjang siswa-siswi kita kakak-kakak ya itu yang perlu saya tambahkan di dalam kasus dari kelompok satu tadi kita lanjutkan kakak-kakak saya akan melanjutkan presentasinya untuk diskusi tadi sudah selesai dengan diskusi yang cukup menarik mudah-mudahan berbagi dari rekan-rekan praktik baiknya dan lain-lain bisa kita manfaatkan nanti jadi pembelajaran kita dan juga kita imbaskan ke rekan-rekan kita di kemudian hari ketika diseminasi ini yang tadi diskusi presentasi sudah ini kasusnya sudah kita ini 35 menit harusnya nanti kita sesuaikan saja kakak-kakak dimana posisi kakak-kakak sekalian saat menghadapi isu sosial dalam proses pembelajaran PJOK disini di jumpboardnya sudah ada pertanyaannya kakak-kakak tinggal isi di jumpboard sesuai dengan pertanyaan dengan format seperti biasa nama dan jawaban dari pertanyaan ini saya bagikan di chat silahkan untuk diisi di kolom chat oke isi di isi di jumpboard maksudnya link jumpboardnya ada di kolom chat saya bagikan juga link jumpboardnya di grup WA silahkan silahkan diisikan kakak-kakak refleksi singkatnya dengan format nama dan jawabannya setelah setelah mempelajari modul 1.4 isu sosial apa yang ternyata seringkali muncul di kelas anda kandinya isu gender kandinya kak Verdi wow banyak eksklusivitas sering gender sering disabilitas sering juga kak Denny eksklusivitas ini punya siapa kak Reddy kak Reddy eksklusivitas dan gender kak Firdaus gender dan eksklusivitas kak Wahid eksklusivitas dan gender kak Leni eksklusivitas gender kak Nopri eksklusivitas gender kak Ari gender kak Indra belum ada kak Indra yang sudah lanjut saja ya ke halaman berikutnya sudah di halaman satu lanjut ke halaman dua kakak kakak nah ini terkait dengan lingkungan pertanyaan yang kedua ada apa sih di daerah anda sehingga isu sosial itu kerap muncul apa kira-kira penyebabnya kak Wahid kebiasaan dalam memilih dan melihat seseorang tersebut berdasarkan kekuatan fisik kecerdasan serta gender di sekitar mereka tersebut kekuatan 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 silakan kekuatan 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 silakan ke halaman keduanya kak kekuatan kekuatan di lingkungannya oke kak Andi budaya di sekitar sekolah tidak mendukung terhadap kesetaraan gender wajah kak Arido ini di sekitarnya banyak yang underestimate nih terhadap sesuatu yang belum dikerjakan kak Pirdaus kebiasaan adat istiadat yang biasa membedakan gender kak Ari sering cekcuk antara yang lemah dan yang kuat laki dan perempuan kak Reddy kebiasaan sosial murid yang tidak terbuka dalam berinteraksi kak Ridho yang sudah di halaman kedua silakan ke halaman ketiga halaman ketiga tidak ada cuma sampai tiga halaman kak apa yang biasa yang bisa anda lakukan secara pribadi untuk menghadapi isu sosial tersebut tersebut kak Wahid memberikan pemahaman kak Andi memberikan pendidikan dan motivasi mengajak murid ini punya siapa kak Reddy kak Ferdy memberikan edukasi kak keşfirmus kak 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 Leni Nah ini Kak Ridho Memberikan pemahaman Bahwa segala sesuatu patut dicoba terbagar Oke Kak Ridho Boleh open mic Kak Ridho saya ingin mendalami Situasinya Kak Ridho Iya Kak Tadi terkait pertanyaan nomor 2 Bisa dijelaskan Atau diceritakan sedikit Maaf Kak Ridho ini mohon maaf sekali Kalau Kak Ridho dari daerah mana Saya dari daerah Okus Selatan Dari Okus Selatan Apa nih Umumnya tampaknya under estimate Boleh diceritakan Kak Ridho Karena begini Kak Di sini kan mayoritas Untuk kesadaran tentang pendidikan itu kan masih kecil Artinya banyak di sini yang Pendidikannya Untuk tamatan SMA itu masih rendah tingkat ini Jadi mereka ketika ada segala Misalnya ada kesempatan kita Beri dorongan kepada mereka untuk mencoba Mereka sudah mengatakan saya tidak bisa Padahal kan semestinya Mereka harus mencoba dulu Nah mereka Kenapa seperti itu? Karena mereka Tidak yakin terhadap diri mereka Tidak yakin terhadap kemampuan yang mereka miliki Makanya mereka timbulah Under estimate terhadap sesuatu yang belum Mereka kerjakan Mereka tidak tahu nih Seandainya saya coba hasilnya seperti apa Begitu Itu umum ya Kak Hampir semua banyak-banyak Berarti yang seperti itu ya Kak Iya Kak Artinya mereka Mereka Motivasi untuk Kompasitasinya Seperti Suka kalah duluan ya Kak Ya Lebih ke Pesimis terlebih dahulu sebelum bertarung Dan biasanya memang Itu ada pengaruh dari lingkungan Yang sempat pesimis juga ya Kak Ya karena itu tadi Karena memang Untuk Kesadaran Tentang pendidikannya memang masih rendah disini Kak Jadi Kami perlahan yang Ini Memberikan pengertian bahwa Segala sesuatu itu harus kita coba dulu Masalah hasilnya Apakah itu nanti baik Atau buruk Itu kita lihat nanti Yang penting Kita usahakan Kita coba Karena disini Yang paling sulit itu adalah Menumbuhkan mental daripada Lingkungan itu sendiri Kak Oke Kak Kak Ridho Terima kasih atas ceritanya Tentang lingkungannya Kami atau Kita mungkin Ya sangat berharap Pada saatnya nanti Lingkungan tersebut juga Berani untuk berprestasi ya Kak Paling tidak Kak Ridho bisa Memotivasi sisbanya Atau Ya sisbalah yang terdekat dengan Kak Ridho Melalui pembelajaran PJOK Ternyata Pada momen-momen tertentu Kita juga bisa berprestasi gitu Kak Dan biasanya Ketika ada contoh Biasanya Yang lain ikut ya Kak Ridho ya Ya betul Kak Ternyata satu contoh yang berprestasi Yang lain ikut untuk Termotivasi Termotivasi Betul Kak Betul Kak Mudah-mudahan pada saatnya nanti Perlahan Mulai dari Kak Ridho sendiri Dan lingkungan terdekatnya Bisa mengangkat Semangat Dari murid-muridnya Yang nantinya bisa mengangkat Semangat dari lingkungannya Untuk selalu Berkembang Untuk lebih baik gitu Kak Ridho Terima kasih ceritanya Kak Ridho ya Untuk yang lain Kita tidak banyak elaborasi Silahkan tetap diisi Di jambotnya Itu jadi dokumen Untuk Pergiatan kita Sebetulnya Waktu kita sudah Mepet nih Kakak-kak Saya lanjutkan sebentar ya Kakak-kak ya Ini masih tentang Yang tadi Di jambot Ini Seharusnya 10 menit ke depan Oh ini Refleksi pengalaman yang tadi ya Yang di jambot Seharusnya kita 10 menit ya Kita lanjutkan Ini kesimpulan bersama 25 menit Tampaknya kita Tidak Ambil Masih-masih Sudah punya kesimpulan Visus sosial Ini sudah terwakili juga ya Kakak-kak-kak Di jambot tadi Oke Ini sudah Sudah Ini tinggal penutup Ini saja Tahapan yang tadi Refleksinya Yang di jambot Kakak lakukan Secara mandiri Dan tugasnya Dikumpulkan Melalui LMS Jambotnya diisi Sebagai dokumen Pembelajaran kita Lalu di LMS Lalu di LMS Dikerjakan tugasnya Nah Maksud waktu Pengumpulan tugas Di tahap ini Adalah di akhir Modul 1.6 Ada Spare waktu yang cukup lumayan Namun Saya berharap Kakak-kakak Mengerjakan Segera ya Kakak-kakak Sudah selesai Mengerjakan Membuat Tugas kita Kebelakang Akan lebih ringan Kakak-kakak Untuk Tugas ini Cukup jelas ya Kakak-kakak Tidak perlu ada Tanya jawab ya Gimana kak Tolong kak Ulangi kak Oke Tahapan yang tadi Refleksi yang Tiga pertanyaan tadi Sudah ada juga Di LMS Jadi Dijawab lagi Di LMS Dan dikumpulkan Oh Jawab lagi Di LMS ya kak Ya Dijawab pun Tetap diisi Sebagai dokumen Kegiatan kita Dokumen pertemuan kita Di LMS Sebagai Tugas Yang akan Mendapatkan Penilaian nantinya Oke kak Kak Saya ini Ada masalah nih kak Iya kak Kak Perol Gimana Di Apa Saya Di PMM Saya Nggak ada Ilang kak Itu yang Aplikasi yang LMS nya kak Baru hari Baru ini Tadi siang Masih ada kak Nah sekarang Saya tadi Waktu kita Mau Zoom tadi Ini Waktu buka Nggak ada lagi Nggak ada Tampilannya Nggak ada lagi Dilaporkan Kak Min Aja kak Pero Karena ini Lagi rame PMM Karena CGP kan Mulai muncul Mulai lagi Pendidikan CGP Karena melalui LMS nya Melalui PMM Juga mereka Oh iya Ini saya bingung Tadi tuh Karena LMS Yang di Di PMM Saya ini Nggak ada Saya bingung Tadi mau bukanya Dari mana Oke Di screenshot Pak Pero Iya Setuju Nanti saya Kirim ke Kak Maulan Ke grup aja Kak Kamin juga Sekalian Oh iya Siap Pak Pak Jua Pak Pero Juga Sebelum Itu Nanti Coba Di Refresh Lagi Siapa Siapa Tau Muncul Ya Di Refresh Dicari Kalau sudah Dicari Di screenshot Coba ke grup Nanti saya Admin nya Di tag Saya juga Di tag Nanti saya Bisa Coba juga Cari solusi Ke yang lain Termasuk Ke admin Kita Ya Kak Amin Kita Ya Yang lain Sudah Ya Pak Saya ulang Lagi Patas waktu Pengumpulan Tugas Cukup Lumayan Panjang Sampai Akhir Modul 1.6 Namun Saya berharap Kak Untuk Segera Saja Mengerjakannya Kak Karena Meringankan Untuk Meringankan Beban Kita Tugas Kita Seberikutnya Oke Selanjutnya Bisa Berceritakan Nah ini tugasnya Ya Kak Jelaskan Apa menjadi akar Masalah Dampaknya Dan langkah Solusi Ini tugasnya Yang di LMS Dampaknya Ini aspek Penilaiannya Kemampuan Melihat Situasi Di satuan pendidikan Kemampuan Analisa Dan menentukan Akar Permasalahan Kemampuan Memprediksi Boleh di foto Ini Kak Aspek Penilaiannya Untuk Nanti Kak Mengerjakan Tugas Boleh Satu Orang Ajar Foto Dikirim Bagian Semua Di LMS Sudah Ada Kak Izin Kak Ada Di LMS Oke Terima Sudah Terima 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 yang mau membagi pengalamannya dalam hasil pembelajaran hari ini, Kak Kalimbang sudah ajan, ya Kak, disini sudah ajan juga, saya kasih satu menit siapa yang mau merefleksi ini silahkan satu menit untuk refleksi akhir oke, Kak Fero sekalian ini, Kak ya, Kak, terima kasih, Kak tingkat aja, Kak, ya, karena waktu ini langsung aja ini untuk refleksi hari ini sungguh menyenangkan, yang pertama menyenangkan, kemudian dapat berkolaborasi dengan teman-teman sejawat di PJOKA, KKG PJOKA ini, kemudian mendapatkan pengetahuan juga disini menambah pengetahuan bahwasannya apa itu isu dari gender dan eksklusif dan kemudian isu dari satu lagi apa namanya, lupa saya disabilitas disabilitas, ya, disabilitas gitu, Kak jadi untuk pertemuan kita disini itu, Kak, yang bisa didapat terima kasih, Kak oke, terima kasih, Kak Fero atas prefeksinya saya yakin ada yang banyak yang didapat dari ini dari pengalaman rekan-rekan di kelompok dan juga di luar oke kita perlu ingatkan lagi pentingnya kita terhadap isu sosial jadi kita mempertimbangkan isu-isu sosial yang bisa muncul dan juga apa terhadap isu-isu tersebut dan terakhir mengingatkan kita telah mengambil keputusan yang dapat mengakomodir seluruh kebutuhan murid di kelas kita karena isu sosial ini efeknya tidak terlihat namun terasa dan bisa berefek semenuruh hidup terhadap siswa-siswi kita oke doa tadi sudah dipimpin ulang lagi untuk terakhir berdoa dalam hati masing-masing menutup kegiatan hari ini mudah-mudahan kita mendapatkan manfaatnya untuk kita dan juga untuk lingkungan kita dan murid-murid kita berdoa dalam hati dipercepatkan oke cukup kakak-kakak foto bersama siapa yang yang mau mengambil gambar saya stop screen apa sharing dulu sudah foto kita langsung bubar siapa yang ambil gambarnya kak anggih bisa satu dua tiga satu dua tiga oke selesai oke terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih